Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini Alhamdulillah sehat semua kan Baik, seperti biasa Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Mayalah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapat Bermanfaat buat kita semua Di dunia watairam Dan juga mayalah kita berdoakan Apabila ada guru-guru kita Orang tua kita Teman-teman kita yang sudah sakit Kita doakan semoga diberikan kesembuhan Dan juga mayalah kita berdoa Agar virus covid pandemi 19 Segera berakhir Sehingga kita bisa Berkatap muka kembali Dalam proses belajar mengajar Berdoa dimulai Dapat diakhiri Silahkan dibuka LKS nya Sekarang kita memasuki Bab 4 Atau bab 1 Pada semester 2 Yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional Tahun 19 Semangat 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 itu adalah Energi yang tumbuh Dua kali lipatnya Misalnya yang kita bekerja Terus Biasa saja Tetapi Karena kita punya Kredit Atau cicilan hp Maka Kerja kita tambah Semangat Cicilannya seperti itulah Tapi disini Semangat kebangkitan nasional Ini adalah Semangat bangkitnya Seluruh rakyat Indonesia Khususnya kaum terpelajar Kaum muda Untuk membela negara kita Kondisi bangsa Indonesia Sebelum tahun 1908 Disini kita lihat Bahwasannya Pada gambar tersebut Rakyat Indonesia itu Kurus-kurus Tidak Ya mungkin ya Karena Mereka pada waktu itu Dikasih makan Seadanya Terus mereka Lebih banyak Bekerjanya Ketimbang Makannya Jadi kondisi Bangsa Indonesia Pada saat itu Mereka disuruh Bekerja Oleh bangsa lain Alep Penjajah Itu kita lihat Disitu Mereka Entah itu Membangun Atau apa Saya juga Kurang tahu Yang jelas Digambar itu Mereka membawa Sesuatu Entah hasil perkebunan Atau itu Mereka membawa Bahan untuk Pembangunan jalan Atau apa Saya kurang tahu Al-Fatihah Buat para pendiri Bangsa kita Awal Maksudnya Bangsa Asing Atau Ke Eropa Atau Bangsa Eropa Ke Indonesia Pelayaran Negara-negara Eropa Pada Abad 15 Untuk Mencari Sumber Ekonomi Baru Bangsa Pogokis Dan Spanyol Pernasingga Untuk Mengambil Rempah-rempah Indonesia Jadi Disini Awalnya Bangsa Asing Atau Bangsa Eropa Itu Mereka Pada Abad 15 Datang Ke Indonesia Hanya Untuk Berdagang Atau Mengambil Rempah-rempah Ke Indonesia Ditukar Dengan Barang Yang Dibawa Oleh Mereka Tetapi Pada Tahun 1602 Dididikannya Sebuah Organisasi Atau Disebut VOC Virenege The Arts Index Company Yang Menjadi Awal Penjajahan Belanda Di Indonesia Di Disini Belanda Itu Menggunakan Politik De Vide It Empera Atau Politik Adu Domba Yaitu Mengadu Domba Antara Kerajaan Yang Satu Dengan Kerajaan Yang Lain Sehingga Melemahkan Sendi Kehidupan Nakyat Indonesia Pada Sama Dulu Kan Sistem Kita Kerajaan Nah Antara Kerajaan Yang Satu Yang A Dengan Kerajaan Yang B Itu Sama Belanda Di Adu Domba Sehingga Kan Kalau Di Adu Domba Antara Rakyat Ini Antara Rakyat Maupun Antara Kerajaan Itu Terpecah Sehingga Apa Kalau Terpecah Kan Melemahkan Kondisi Dari Bangsa Indonesia Ibarat Kedua Tangan Kalau Cuman Kedua Tangan Ini Mengangkat Bersamaan Mengangkat Satu Barang Bersamaan Kita Kuat Tetapi Kalau Cuman Satu Tangan Yang Satunya Patah Maka Akan Lemah Atau Tidak Kuat Nah Itu Politik Yang Digunakan Oleh Belanda Pada Saman Itu Yaitu Davide Empera Mengadu Domba Antara Kerajaan Yang Satu Dengan Kerajaan Yang Lain Disitu Bangsa Indonesia Semakin Menderita Ketika Didel Pada Tahun 1808 Dan 1811 Berkuasa Upaya Kerja Paksa Atau Kerja Rodi Guna Membangun Jalan Sepanjang Pulau Jawa Untuk Kepentingan Militer Belanda Jadi Indonesia Rakyat Indonesia Dipaksa Untuk Menanam Maaf Untuk Membuat Jalur Atau Membuat Jalan Antara Jawa Ke Bali Tuju 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 Untuk Kepentingan Militer Mereka Sendiri Bayangkan Jadi Jalan Jalan Yang Dari Jawa Ke Bali Itu Itu Atau Rel Kereta Kereta Itu Peninggalan Dari Para Rakyat Indonesia Yang Dibekerjakan Paksa Oleh Belanda Tahun 1828 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Boots Menerapkan Kultur Telsel Atau Tanam Paksa Habis Kerja Paksa Muncul Lagi Tanam Paksa Bayangkan Kita Tidak Bisa Membayangkan Penderitaan Bangsa Indonesia Pada Waktu Itu Betapa Menderitanya Bangsa Indonesia Setelah Dipaksa Untuk Bekerja Untuk Membangun Jalan Sepulau Jawa Bali Kemudian Dipaksa Untuk Menanam Tanaman Tanaman Itu Nantinya Diambil Atau Dijual Kembali Kepada Belanda Dengan Harga Yang Murah Khususnya Rempah Jadi Indonesia Dipaksa Untuk Menanam Tanaman Tergantung Apa Yang Dienginkan Belanda Entah Itu Rempah Rempah Maupun Sayur Dan Lain Sebagian Kemudian Dijual Lagi Kepada Belanda Dengan Harga Yang Sangat Murah Iya Kalau Dijual Kalau Diberikan Secara Cuma Cuma Tambah Rugi Bangsa Indonesia Kemudian Hasil Tanamannya Itu Dijual Atau Dibawa Ke Negeri Belanda Dan Dijual Disana Dengan Harga Yang Sangat Mahal Penderitaan Penderitaan Muncul Penderitaan Memunculkan Perlawanan Dari Berbagai Daerah Di Indonesia Yang Masih Bersifat Kedaerahan Dan Belum Terorganisasi Secara Modern Artinya Karena Kita Tidak Mampu Tidak Kuat Dijajah Terus Maka Kita Melakukan Yang Namanya Perlawanan Tetapi Karena Yang Melawan Cuman Berbagai Daerah Sebagian Daerah Bukan Seluruh Rakyat Indonesia Apa Yang Akan Terjadi Kita Masih Kalah Karena Bersifat Kedaerahan Belum Terorganisir Secara Baik Anggap Saja Yang Berperang Di Jawa Cuman Orang Malang Sisanya Daerah Lain Tidak Melawan Kita Kan Lemah Masa Cuman Malang Sendiri Kecuali Semuanya Bersatu Baru Kita Bisa Menang Pada Waktu Itu Kita Melakukan Yang Namanya Perlawanan Cuman Masih Bersifat Kedaerahan Tidak Semuanya Serentak Artinya Kurang Kompak Itu Aja Nah Disini Latar Belakang Mentulnya Kaum Intelektual Atau Orang Orang Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Penderitaan Yang Dialami Bangsa Indonesia Menyadarkan Beberapa Orang Belanda Yang Pernah Tinggal Indonesia Jadi Ada Orang Belanda Yang Pernah Tinggal Ke Indonesia Kemudian Sadar Atau Kasian Kasarannya Salah Salah Satunya Edward West Decker Dengan Nama Samaran Multatuli Menulis Buku Max Heffler Pada Tahun 1860 Yang Menceritakan Penderitaan Rakyat Lebak Banten Atas Penjajahan Belanda Jadi Ternyata Masih Ada Orang Belanda Yang Baik Yang Peduli Terhadap Indonesia Dan Dia Menceritakan Mengenai Kekejaman Belanda Di Lebak Banten Sehingga Mister Van Deventer Mengusulkan Agar Pemerintah Belanda Menerapkan Politik Balas Budi Atau Politik Etis Setelah Ada Buku Mengenai Kekejaman Belanda Kemudian Van Deventer Mengusulkan Yowes Kita Balas Kebaikan Rakyat Indonesia Itu Mereka Yang Sudah Mau Bekerja Mereka Yang Sudah Mau Bertacok Tanam Untuk Kita Jadi Kita Memberikan Imbalannya Yaitu Ada Tiga Sistem Atau Tiga Program Yang Diberikan Oleh Belanda Kepada Indonesia Yaitu Edukasi Pendidikan Transmigrasi Perpindahan Penduduk Dan Irigasi Itu Pengairan Sekolah Yang Dibangun Belanda Mengakibatkan Dampak Positif Jadi Disini Dalam Bidang Pendidikan Itu Berdampak Positif Karena Munculnya Kaum-kaum Terdidik Tapi Juga Dampak Negatif Tidak Semua Anak-anak Bisa Bersekolah Dalam Sistem Transmigrasi Atau Perpindahan Penduduk Itu Juga Kurang Baik Dampaknya Karena Yang dipindahkan Itu Orang-orang Dipindahkan Ke Pulau Lain Kemudian Disana Mereka Dipaksa Untuk Membuka Lahan Dan Dipaksa Untuk Bercocok Tanam Serta Pada Sistem Pengairan Atau Irigasi Disitu Yang Dialiri Air Itu Cuman Tanaman Atau Sawah-sawah Milik Belanda Sama Saja Artinya Nah Di bidang Pendidikan Ini Berdampak Positif Juga Dikarenakan Memunculkan Atau Banyaknya Kaum-kaum Yang Pinter Yang Melek Terhadap Penderitaan Bangsa Indonesia Kemudian Dari Anak-anak Terpendidik Ini Memunculkan Kaum-kaum Yang Mempunyai Rasa Peduli Terhadap Indonesia Terhadap Penderitaan Bangsa Indonesia Yang Menjadikan Mereka Sebagai Tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional Kenapa Dikatakan Kebangkitan Nasional Karena Kebangkitan Yang Dilakukan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Melawan Penjajah Semuanya Bangkit Dari Sabang Sampai Merauke Semuanya Bangkit Untuk Melawan Penjajah Yang Awalnya Mereka Melawan Bersifat Kedaerahan Cuman Sebagian Nah Sekarang Mereka Semuanya Seluruh Rakyat Indonesia Melawan Nah Itu dulu Materi kita Pada Minggu Pagi ini Jangan lupa Belajar Tetap Jangan Kesehatan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh